Intro Mengatasi adanya ancaman krisis pangan, Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik Bulog Kantor Cabang Cirebon mendistribusikan beras medium dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat di wilayah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan Cimajakuning. Beras medium yang dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg tersebut juga merupakan langkah yang diambil Bulog dalam rangka mencegah instabilitas harga beras yang bisa terjadi akibat kenaikan harga gabah di tingkatan petani. Bulog melihat ada potensi harga mahal karena di petani juga sudah mahal. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon Budi Sultika mengatakan pada tahap awal akan mendistribusikan 10 ton beras medium yang dikemas dalam bentuk 5 kg dengan harga 8.300 per kgnya, sehingga diharapkan harga beras tidak bergejolak. Tapi peran Bulog mengamankannya pada di level-level teman-teman media yang biasa bisa dibeli jadi terbaik mahal. Sekarang kan enggak perlu. Karena apa? Ada apa di pasar atau kait dengan penerbangan? Itu kan. Pada saat dulu panen ke-1, misalnya kan jatuh sampai 4.000, 4.000, dan lain-lain ya. Benda. Nah, Bulognya turun. Mengamankan di level petani. Pada saat pake turun. Terkait dengan harga sendiri, beras medium 41.500 per 5 kg tersebut bisa didapatkan di gudang milik Bulog. Namun jika sudah dijual di pasar, dijual dengan harga kisaran Rp44.000 sampai Rp45.000 per 5 kgnya, di bawah harga eceran tertinggi HET yang ada. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.